Halo Capricorn, selamat datang di Bacaan Bonus. Kali ini saya menggunakan Gilded Referee Lenormand by Cairo Marketti. Dan ini adalah tentang si A atau si B. Ini bisa tentang orang, bisa tentang sahabat, orang juga, atau tentang pekerjaan dan hubungan lain. Dan dalam contohnya nanti saya akan lebih cenderung kepada tentang pekerjaan. Ini adalah bacaan pilihan, A atau B. Kita bisa mengidentifikasikan sebelum membaca atau sesudah membaca dari reading ini. Tentu saja masing-masing punya kelebihannya sendiri. A yang di atas, B yang di bawah, Capricorn. Anyway, yang B yang di bawah karena dia berakhir dengan Covin, maka memang somehow yang akan terus adalah yang A. Apa ceritanya, dinamikanya di A adalah Capricorn sangat tertarik pada A. Apapun pekerjaan atau orang. Katakanlah kalau saya mengambil pekerjaan, karena pekerjaan ini somehow membuatmu selalu menjadi lebih pinter. Tanda petik ya. Apapun, misalnya jadi orang yang mengajar, atau jadi punya profesi di mana jam terbang itu punya pengaruh besar. Atau di mana jumlah bonus, jumlah token yang dikumpulkan itu berpengaruh besar. Tapi ini membuat kehidupan Capricorn itu sebenarnya menjadi agak kacau karena kejar target. Istilahnya kejar target. Tapi sepertinya somehow ini toh memenuhi apa yang menjadi kebutuhanmu dan ini akan terus berjalan. Nah, di bawah, saya contohkan di bawah ini adalah yang tadinya pekerjaan yang mengejar target dan itu bisa dilakukan secara mandiri, itu di A. Maka di B itu membutuhkan waktu khusus. Jadi ada kontraknya. Kemudian di situ ada bos besar yang mengatur-ngatur dirimu. Komunikasi dalam bentuk koordinasi harus terus dilakukan. Tapi sepertinya Capricorn tidak akan terlalu lama berada di situasi ini barangkali tidak terlalu cocok juga dengan kondisi emosi dan kebutuhan psikologisnya Capricorn. Jadi Capricorn kalau saya melihat, kalaupun memilih B untuk situasi yang temporer, itu it's okay. Karena somehow di sini juga ada benefitnya. Tetapi saya melihat kecenderungannya Capricorn akan bertahan dengan A. Oke, Wenita Indra Sari. Di sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.